Pemirsa Persatuan Konsultan Indonesia atau Perkindo DPD Jawa Barat menggelar halal bihalal virtual yang digelar di kantor Perkindo DPD Jabar di Jalan Gunung Batu, Rukomapel, Jicendo, Kota Bandung, Jumat pagi. Kegiatan yang menerapkan protokol kesehatan COVID-19 tersebut pun diikuti oleh seluruh anggota Perkindo se-Jawa Barat secara virtual. Dengan bertemakan perkuat silaturahmi dan kerjasama antar anggota Perkindo Jawa Barat di tengah pandemi COVID-19, Perkindo DPD Jawa Barat menggelar halal bihalal pasca Lebaran Idul Fitri 2021 yang dilaksanakan secara virtual di kantor Perkindo DPD Jabar, Jalan Gunung Batu, Rukomapel, Jicendo, Kota Bandung. Kegiatan halal bihalal yang dihadiri oleh seluruh anggota termasuk pengurus dan Dewan Pengawas Perkindo Jabar selain dilaksanakan secara virtual, dihadiri juga secara langsung oleh beberapa anggotanya yang datang ke kantor DPD Perkindo dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Selain ajang memperarat tali silaturahmi sesama anggotanya, kegiatan tersebut pun tentunya guna membangun dan memperkuat kerjasama antar anggota Perkindo terlebih saat pandemi COVID-19 ini, seluruh anggota Perkindo pun ikut terdampak. Seperti yang diungkapkan Bendahara Perkindo DPD Jabar, Mohtaruddin Rahmanto diselah-selah kegiatan mengatakan, saat ini terdapat 560 perusahaan konsultan yang merupakan anggota Perkindo Jabar. Secara nasional termasuk di Jawa Barat dengan adanya pandemi sangat berdampak terhadap profesi konsultan. Maka dari itu selain ajang silaturahmi, kegiatan tersebut salah satunya guna saling menguatkan kerjasama dan support antar anggota. Secara global, nasional mungkin ya, seluruh perusahaan konsultan tidak hanya di Jawa Barat, tapi seluruh Indonesia rata-rata mungkin akan kesulitan dalam hal mendapatkan perjaan. Karena seperti kita ketahui, setahun atau mungkin hampir berjalan dua tahun ini pandemi melanda negeri kita, lalu di tahun kemarin itu rata-rata seluruh, hampir seluruh paket-paket konsultan, terutama kita menjadi klien pemerintahan, itu banyak reposisi biaya untuk biaya COVID-19. Jadi artinya rata-rata teman-teman kita mungkin dalam setahun kemarin itu tidak mendapatkan pekerjaan. Sangat-sangat berdampak untuk kita semua. Mudah-mudahan anggota kami maupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan Perkindo Jawa Barat khususnya, itu tetap kuat, tetap solid, lalu juga tetap semangat dalam hal pandemi seperti ini, karena mudah-mudahan mungkin pada bulan-bulan sekarang sudah merangkak naik, paket-paket pengadaan konsultan itu sudah mulai ada di pemerintahan. Diharapkan dengan adanya Ajang Silaturahmi, anggota Perkindo DPD Jabar dapat lebih solid dan kuat di tengah pandemi saat ini, dan diharapkan juga pandemi cepat berakhir. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!